Pemirsa saat proses penghitungan suara masih berlangsung di sejumlah tempat pemungutan suara, hasil quick count sudah menunjukkan persaingan antar pasangan calon, di mana sejumlah nama besar menunjukkan dominasi atas paslon lainnya. Untuk membahas sengitnya penghitungan suara pilkada yang tengah berlangsung di beberapa daerah, kita telah tergabung, maksud kami telah bergabung bersama kita tiga narasumber, yakni ada Kang Nahrudin dari Peneliti Carta Politika. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Hendro Prasetyo, Peneliti dari Indikator. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Oke, dan juga ada Kang Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat sore, Kang Sirojudin. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Kang Sirojudin dulu. Ini kalau kita melihat wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik, terutama karena ada kaitannya yang mungkin disebut sebagian orang sebagai dinasti politik. Ada di Solo, ada anaknya Pak Jokowi, terus kemudian ada Medan, ada menantunya Pak Jokowi, terus kemudian di Tangsel, terus kemudian ada beberapa tempat lainnya. Nah, Kang melihat daerah-daerah ini potensi dari orang-orang yang punya kaitan dengan presiden dan wakil presiden, dan juga pejabat-pejabat negara, ini bagaimana Kang melihatnya? Ya, saya kira gini, tergantung konteks wilayah di mana pilkada ini dilaksanakan. Kalau di Solo, dengan penduduk yang relatif lebih homogen, berbanyak kelompok minoritasnya, tetapi kultur Jawanya masih sangat dominan, itu relatif lebih smooth dibanding misalnya di kota Surabaya, di kota Tangsel, atau di kota Medan. Di Tangsel misalnya, itu hampir separuh, lebih dari separuh penduduknya itu udah urban, pendatang banyaknya, dan tingkat pendidikannya juga sangat tinggi, jadi pemilihnya relatif lebih kritis terhadap calon-calon. Nah, begini di kota Medan, sangat plural, dan juga sangat syarat dengan politik etnis, politik agama, dan juga syarat dengan organisasi-organisasi kepemudaan, juga sedikit organisasi preman di sana, itu membuat politik di kota Medan itu jauh lebih unpredictable dibanding misalnya di Tangsel atau di Solo. Jadi, faktor-faktor itu yang mempengaruhi wilkada yang melibatkan keluarga-keluarga elit Republik ini, jadi sangat menantang, dan penting untuk kita cermati bagaimana pemilih menjatuhkan dukungannya pada calon-calon yang tersedia. Oke, nah ini kalau kita melihat proses pencoblosannya kan sudah selesai, Kang ya. Nah, memang hasilnya belum terlihat, gitu, tapi berdasarkan survei-survei sebelumnya yang dilakukan sama SMRC, bagaimana, Kang? Kalau survei-survei sebelumnya, memang di Solo misalnya, Gibran, ya leading jauh sekali. Tapi di Tangsel, kompetisi awalnya terlihat petahana dominan, tetapi belakangan, saya kira setelah mau memasuki masa kampanye resmi, kompetisinya menjadi lebih ketat, gitu. Karena di sana juga orang-orang besar semua, untuk Tangsel misalnya, keluarga Pemakruf Amin berhadapan dengan keluarga Prabowo, dan PDIP juga berhadapan dengan keluarga dinasti Banten. Jadi tiga kekuatan besar bertarung di Tangsel saat ini. Di Medan, Medan mungkin kelihatannya, ya, kelihatannya cukup kompetitif juga. Tetapi belakangan, survei-survei yang keluar, itu menunjukkan bobi sedikit unggul dibanding akhir, gitu. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, seperti yang sudah kita rilis minggu lalu, di temuan survei nasional kita, ada tantangan yang sangat besar bagi Pilkada saat ini. Yang pertama, soal pandemi, itu membuat warga takut untuk berpartisipasi. Dan yang kedua, itu juga pertarungan di tingkat grassroots sekarang menjadi lebih keras, terutama di wilayah Tangsel dan di Medan. Itu pertarungan grassroots-nya sangat keras. Tapi lagi-lagi, sejauh mana mobilisasi politik yang mereka lakukan itu bisa mengatasi hambatan partisipasi yang dialami akibat COVID-19 ini. Kang Sirojidin, maksudnya persaingannya sangat keras itu seperti apa, Kang? Bagaimana? Yang dimaksud tadi persaingannya di akar rumput itu agak sedikit keras itu gimana? Persaingan di akar rumput itu terutama, saya kira partai-partai pengusung sudah menyadari bahwa COVID ini hambatan partisipasi yang paling serius saat ini. Oke. Ini semakin aware dengan protokol kesehatan, dengan resiko penularan dan tertular, itu semakin turun minat orang berpartisipasi. Oke. Oleh karena itu, engineering politik yang diambil oleh masing-masing kandidat itu adalah mobilisasi di akar rumput, di grassroots. Oke. Bukan pada proses kampanye-nya saja, kanvassing misalnya, tetapi mengajak orang supaya datang ke TPS. Karena itu dilakukan besar-besaran. Oke. Karena khawatir, pemilih yang teridentifikasi mendukung pada saat survei, itu ternyata tidak hadir pada saat pemilihannya. Dan itu bisa mengubah kesimpulan dari survei-survei sebelumnya. Oke. Baik. Beda gitu. Pastisipasinya menurun. Baik. Saya ke Kang Nahrudin. Kang Nahrudin, ini quick count yang dilaksanakan sama carta politika, hingga saat ini seperti apa gambarannya di daerah-daerah yang memang menjadi sorotan publik saat ini, Kang? Kalau kita lihat dari quick count yang dilakukan oleh carta politika, di daerah-daerah yang menjadi sorotan publik, kalau kita lihat di beberapa daerah seperti kota Surakarta, kota Medan, lalu di kota Tanggerang Selatan, agak lumayan sengit itu di kota Tanggerang Selatan. Oke. Jadi pertarungan antara petahana dengan Saraswati lumayan agak sengit. Sementara kalau di Surakarta, kita bisa lihat bahwa perolehan Ibran itu menjauh dibandingkan penantangnya. Sementara untuk di kota Medan, kalau kita lihat dengan data masuk sekitar 53 persen, Bobi itu unggul di angka 55,3 melawan 44,7. Oke. Jadi ini menjustifikasi tadi apa yang disampaikan oleh Kang Abbas, bahwa makin lama pertarungan di kota Medan itu lebih mengunggulkan Bobi dibanding petahana yang netabinnya dimiliki oleh Ahya. Oke. Carta politika juga melakukan quick count di Surabaya? Ya, untuk Surabaya kalau kita lihat di Pilkada Surabaya dengan data masuk di angka 37 persen, sekarang unggul pasangan Eri Cahyadi di angka 54,82 persen. Oke. Lalu Mahfud Arifin Mujiaman di angka 45,18 persen. Oke. Ini kalau kita melihat angka atau data yang sudah masuk, kita masih belum bisa mengatakan atau menyimpulkan siapa yang menjadi pemenangnya ya? Ya, kalau data quick count itu biasanya kita tunggu sampai 80 atau 90 persen, itu mulai kita kelihatan stabilitas data. Stabil ya? Oke. Baik. Kang Hendro Prasetyo dari Indikator, gimana hasil quick count-nya Kang? Ya, kebetulan kita di daerah yang tadi didiskusikan, kan itu ada di Tangsel dan itu masih dalam kondisi yang sengit ya. Data juga baru 60-an persen, jadi memang belum bisa disimpulkan. Kebetulan kita tidak ada quick count di wilayah-wilayah lain. Tapi begini, ini memang menarik kalau kita lihat masalah politik dinasti yang menjadi sorotan ini, khususnya Tangsel, Solo, Medan, dan Surabaya. Sebetulnya kan ini bukan cerita baru ya, politik dinasti itu selalu muncul dari duduk. Tapi persoalannya adalah sekarang ini dibalik para calon itu adalah orang-orang besar. Ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, nah ada lagi Purisma, nah itulah yang membuat ini menjadi sorotan. Tetapi menariknya bahwa kita tidak bisa menarik garis linear gitu ya. Semakin besar tokoh itu, maka peluangnya akan semakin besar juga menangnya. Misalnya bagaimana awalnya Bobi di Medan itu juga bersaing ketat. Meskipun akhir-akhir beberapa survei menunjukkan dia semakin kuat. Nah begitu juga di Tangsel ini kan kalau kita lihat ada Pak Maruf Amin ya, putrinya, harusnya kan leading, tapi nggak juga seperti itu. Nah untuk itu pada akhirnya memang siapa tokoh dibalik itu tidak bisa menjadi variable tunggal penentuan siapa yang akan menang. Itu yang menarik. Karena ada beberapa faktor lain, tadi disebutkan juga, diantaranya adalah bagaimana soliditas tim C, soliditas partai pendukung itu sangat menentukan. Misalnya di Solo ya, di Solo ini kan karena memang basis kuat sekali PDIP di situ, sampai muncul siapapun yang diusung PDIP akan menang misalnya begitu ya. Bahkan sebelumnya, meskipun di sana non-muslim, Kristen dalam hal ini cukup besar, tetapi seorang Pak Rudy itu bisa menjadi wali kota karena didukung oleh PDIP. Nah di sini ada masalah kultur, bukan sekedar apa itu tokoh tadi. Oke, tapi dalam artian tokoh di sini, sebetulnya menurut amatan Anda apakah juga memberikan dampak sebetulnya terhadap keterpilihan dari pasangan-pasangan calon? Artinya gini, nilai dari tokoh dibalik para pasangan calon ini juga sangat menentukan sebetulnya? Iya. Kalau kita melihat Solo, iya. Tetapi kalau melihat bagaimana sengitnya di Tansel ketika tokoh-tokoh juga muncul atau di Medan paling tidak pada tahap-tahap sebelum 1-2 bulan terakhir, itu menunjukkan tokoh itu hanya salah satu variable saja. Karena kita juga tahu ya, bagaimana tokoh besar pun seringkali tidak mampu untuk menjadi penentu tunggal ya. Misalnya pilkada sebelumnya di Makassar ya, itu kan ada Pak CK di sana ya, bagaimana melawan kota kosong, kota kosong bisa menang misalnya begitu ya. Nah ini lagi-lagi masalah tokoh ini penting, tetapi bukan satu-satunya variable yang bisa menentukan. Dan ada faktor lain yang lebih penting lagi adalah tim ses dan kerja di lapangan, itu juga sangat menentukan. Nah di sini kita lihat bagaimana pasangan, katakan saja di Tansel ya, pasangan Pak Benjamin dengan ada lagi pasangan Pak Muhammad, itu mereka relatif lebih unggul di berbagai macam survei secara reguler itu dibandingkan Bu Siti Nur Azizah yang putrinya Pak Wapres. Misalnya gitu ya, padahal Pak Wapres ini kan lebih tinggi kalau dimikir-pikir begitu. Nah itu menunjukkan bahwa ketokohan, kedudukan tokoh, selebriti politik di negeri ini, itu salah satu variable saja. Baik. Baik Kang Henro, Kang Nahrudin, dan juga Kang Sirajirin Abbas, kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa jangan kembali.